Ini usaha ini didirikan dulu tahun 88. Saya sudah pakai lah, juga pakai merek lain, itu lebih unggul Hindu. Masalah bahan bakar itu lebih irit Hindu nih dari merek lainnya. Oh gitu, oke oke oke. Berarti ini sangat menguntungkan sekali ya pastinya ya? Iya, benar sekali. Unit Euro 4 sendiri kalau perbandingan dengan yang Euro 2, gimana nih menurut Mas Jemmy? Ini unit saya rata-rata minimal 16. Halo, perkenalkan. Nama saya Jemmy Dewi Patrinda. Saya pemilik dari usaha cakang UD Tridati yang bergerak di dalam bidang material. Spesifik saya di bagian batu andesip. Ya, berarti memang khusus spesifikasinya lebih banyak di batu ya Mas? Iya. Oke, untuk usaha ini, itu sudah berapa lama ini Mas Jemmy? Ini usaha ini didirikan dulu tahun 88. Oh, sudah lama sekali ya Mas? Terserah saya ini generasi kedua. Oke, oke. Oh iya, berarti sudah saya masih baru lahir ya? Oke, oke. Untuk ini Mas, untuk ini kan kita lihat ada unit Hino 300 ya? Iya. Ini sudah, kenapa nih Mas pakai Hino 300? Kenapa pakai Hino nih? Yang jelas, untuk Hino itu harga lebih murah daripada merek lain satu itu. Kita sudah pakai lah, suka pakai merek lain, itu lebih unggul Hino. Untuk tenaga sama kaki-kaki jauh lebih murah daripada merek lain. Oh gitu, kaki-kaki juga ya? Oke, oke. Untuk perbandingan dengan merek lain, selain itu kayak masalah bahan bakar itu gimana Mas? Masalah bahan bakar itu lebih irit Hino nih dari merek lainnya. Oh gitu, oke, oke, oke. Berarti ini sangat menguntungkan sekali ya pastinya ya? Iya, benar sekali. Untuk unit yang beroperasional nih Mas, itu total ada berapa Mas? Ini unit saya yang operasional, itu kan total 14, tapi yang operasional itu semua 13. Oh my God! Wow! Oh iya, iya. Satu buat cadangan. Oh gitu, oke, oke, oke. Ini nih Mas, sekarang kan sudah mulai era Euro 4 ya Mas? Iya. Nah ini kalau yang perbandingannya nih Mas, unit Euro 4 sendiri kalau perbandingan dengan yang Euro 2, gimana nih Mas menurut Mas Jemi? Untuk unit yang Euro 4 sama Euro 2, itu perbandingannya gini Mas, unit Euro 2 itu bagus. Tapi unit yang Euro 4 itu lebih bagus karena tetangga lebih kerasa, terus bahan bakar lebih irit. Oh iya, iya. Standarnya ya Mas kita ngomong standarnya ya? Itu masih sama ngomong standar, karena saya nggak terpicu sama remap-remapan lah. Oke, sudah mampu harus diremap. Ditanjakan juga bagus ya Mas? Bagus ditanjakan. Muat berapa ton ini biasanya? Ini unit saya rata-rata minimal 16 ton. Oh, wah lumayan tuh. Lumayan sekali ya Pak Mesa. Untuk ini Mas, apa namanya? Kalau perbandingan yang dari segi bahan bakar, terus dari segi sopir, itu gimana Mas? Untuk awal-awal, dari sopir yang dari dulu pakai Euro 2, naik ke Euro 4, itu awal emang mungkin agak trouble karena perlu adaptasi ya Mas ya. Setelah adaptasi, udah lanjut, udah biasa Mas. Aman ya? Aman. Terus berbandingan dengan merek lain juga lebih enak ya? Lebih enak. Untuk support dealer dari Duta Hino Magelang sendiri nih Mas, bagaimana nih Mas? Untuk supportnya dari Duta Hino Magelang itu sangat bagus Mas. Pas responsif lah setelah yang gitu. Setiap saya misalkan manggil untuk seberpat tanggapan langsung cepat. Tidak pakai lama. Oh iya, 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 iya. Terus untuk kedatangan super pas sendiri, 1x24 jam. Oke, oke, oke. Untuk harga sendiri, bagian saya itu murah. Iya, iya, iya. Karena dengan spek original, dengan harga segitu, itu murah. Oh my God! Wow! Mungkin sekian dulu ya Mas. Iya, iya. Ini terima kasih untuk waktunya. Ini juga salah satu testimoni dari pemakai Dino 300 Iurumpat, yaitu salah satu customer dari Duta Hino Magelang sendiri. Untuk kebutuhan unit, spare part, dan service, nanti Sobat Hino bisa langsung menghubungi Duta Hino Magelang atau bisa langsung ke Jalan Soekarno-Hatta, Ruko Grand Viko, nomor 2122, Magelang. Tentunya nanti bisa langsung lewat saya sendiri, Daniel Hino. Terima kasih. Terima kasih.